Itu maksud gue, apakah kawan-kawan abang disana berserta kawan-kawan punya kolektif tertentu Karena ada produksi zin juga Iya bang Aku juga dulu sempat bikin zin Iya Itu sih aku menariknya Aku pengen berjejaring nih dengan kawan-kawan kolektif misalnya Ataupun apalah istilahnya, mau gak dipakai kolektif Pake grombolan Iya boleh Bebas Nah itu maksud gue poinnya disitu Aku pengen tau apakah kawan-kawan juga berkolektif dan Jadi pertanyaan abang ini Bapakah yang ruang di Jambi juga punya berjaringan dan berkolektif dengan yang lain gitu Baik, kalau di Jambi bang kita gak bicara genre lagi Genre, metal, punk, hardcore, reggae, motor, semuanya kita berjaringan Karena kenapa? Bicara komunitas adalah komunal Orang yang berkelompok membangun sebuah eksistensi jati dirinya Jadi gini, tidak ada lagi mau bicara genre disitu Musik apapun kamu, apa yang kamu pilih Kita semuanya sama Malebur jadi satu disitu Seperti itu Ya bang Apa maksud itu, kalau kita punya banyak kegiatan Iya bang Dengan berkolektif itu kita akan punya banyak ide Iya bang Lalu kita punya Itu maksudnya Kalau kita di Jawa beberapa itu Kita selalu aktif dengan beberapa hal Kita akan merespon Isu Contoh misalnya kalau di Jawa Di Jawa Seputaran Jawa Kita akan dukung pendeng Kalau isu-isu pelan progo Iya sama 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 Percis Percis Kita juga melakukan itu Kita sama Kita satu sinergi dan satu frekuensi bang Mungkin Mungkin Kita belum pernah ketemu Tapi malam hari ini Roh kita sama bertemu malam hari ini disini Semangat bang Tangan buat sinergi Ada yang mau bertanya lagi? Cukup bang? Wah abang ini udah cukup Nantuk Ini gak Lapar Oh Oke Menurut abang Pernah saya mengenal orang Dia mengatakan dia adalah Orang Menjuang nikmat hidup Dia sering menanam pohon Tadi iya Tapi Di rumahnya gak ada pohon Tapi di rumahnya gak ada pohon Itu menurut abang gimana? Ya kalau saya sih Menilai itu sebenarnya gini Makanya saya sampaikan tadi Tidak usah jauh-jauh cari bahagia Bahagia itu ada di rumah kita sendiri Kalau kita menanam pohon Tanamlah dulu rumah kita sendiri Baru nanam pohon di luar sana Jujur Kalau saya pribadi Saya melakukan itu Makanya bilang Saya berbicara Berbuat dan bertindak Saya gak mau jadi Bumerang untuk dia sendiri Jadi apa yang kita sudah pilih Lakukan Jangan menjadi bumerang Untuk diri kita sendiri Menjadi pertanyaan Untuk diri kita sendiri Jadi lakukanlah sesuatu itu Di lingkungan kita dulu Setelah itu baru kita Tanam di luar sana Kurasa Mungkin cara Mungkin dia belum Bisa Lingkungan mana Yang harus didahului Mana yang tidak Itu mungkin Tapi dengan dia melakukan Menanam pohon Kurasa positif Tapi mungkin dia Lupa dan tidak sadar Bahwa ada di lingkungan dia Belum tertanam oleh pohon itu sendiri Mudah-mudahan dia Akan menyadarkan itu Rumahnya di apartemen Rumahnya di apartemen Susah juga Aku jadi Di mana Kita harus tahu dulu Rumahnya di mana Menanam di mana Tapi gini Bang Teddy tadi bilang Ada cara organik Kalau menanam tubuh-tubuhan Banyak cara sebenarnya Tidak ada Usah ada Usah ada ruang Berarti harus dari diri sendiri dulu Lingkungan sekitar Baru agak meluas Ada lagi Atau mungkin nanya Pas diskusi Mau depan kamera Jadi kita tepuk tangan dulu Buat Bakalan literasi Kopinya Sarannya udah tadi Bang Sudah Senang abang tampil Di medan ini Dengan senang hati Dengan dari hati yang paling dalam Saya sangat ikhlas Dan tulus Untuk main di literasi kopi Oke itu putangan buat Bang Ismet Raja Tengah Malam Saya Martin dari Suara Molotov Undur diri Terima kasih Bateria